Oke selamat siang teman-teman Nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman ya Terkait dengan kendala motornya ya Yaitu motornya tidak bertenaga teman-teman Jadi seperti ini pertanyaannya Mas motor saya kenapa ya Kok ketika nanjak atau muatan itu Tidak ada tenaganya sama sekali ya Padahal produk tidak selip Ya motor tidak ngasep Nah seperti itu pertanyaan teman-teman Nah saya akan menjawab pertanyaan itu ya Nah ini mumpung ada motor ya Yang kasusnya sama Jadi motor ini juga seperti itu teman-teman Ketika dibawa ketanjaan atau muatan berat itu Loyo sekali teman-teman Tidak ada tenaganya motor tidak ngasep ya Jadi seperti ini Sarat motor tenaganya normal Itu ada 3 syarat teman-teman ya Yaitu di bagian kompresi Di bagian mesin ya kompresi Kemudian di bagian transmisi Transmisi itu di bagian produk kopling Sprocket dan segala macam Yang ada di bagian transmisi teman-teman ya Yang berada di bak sebelah Kanan ya Itu di bagian transmisi teman-teman Kemudian di bagian gear Gear bagian belakang dan depan Di bagian sini loh teman-teman Nah antara Gear belakang dan depan Nah itu ada 3 syarat ya Oke kita bahas dulu mengenai kompresi ya Karena kompresi itu awal mula Terjadinya tenaga ya teman-teman Oke di bagian sini bisa kita lihat Di sini ada 3 bagian ring ya Satu Dua dan tiga Dua ini adalah ring kompresi Dan ini ring oli teman-teman Ya yang mencegah oli dapat masuk ke ruang bakar Kalau di motor 4 tak ya Di bagian sini ada ring olinya Ring kompresi Dan ini dua-duanya sudah aus total Lihat tidak mengembang ya Di bagian sini sudah tidak mengembang Lihat serata dengan pistonnya Jadi tidak berfungsi untuk kompresinya Alhasil motor itu akan ngempos Karena ini yang utama Terjadinya tenaga ya Yang pertama kemudian diteruskan oleh Bagian transmisi Dan ini motor tidak ngasep sama sekali nih Karena di bagian ring olinya ini Masih utuh Tidak bocor ya Yang aus di bagian ring kompresinya Sudah aus seperti ini Ya motor tidak akan bertenaga Sama sekali tidak akan bertenaga Ketika ditanjakan ya ngempos Kayak gimana ya Bahasanya tidak ada tenaga Ngempos Kayak mesin mau mati Digas Kursuara blubuk tok Jadi BBM juga Pengaruh ya Boros banget Jadi motor tidak ngasep Produk tidak selip Tapi tidak bertenaga Ya jawabannya di sini Di bagian ring kompresi Yang menyebabkan tidak ngasep Ya di bagian sini Karena ini ring ini masih bagus Ini ring oli ya Yang mencegah oli dapat masuk ke ruang bakar Dan ini olinya Olinya masih utuh ya Tidak kelong Kalau oli ini bocor Di sini akan basah Dan ini tidak basah sama sekali Kering Ini kering Nah di bagian sini juga kering Ini Tidak basah sama sekali Cuman ring kompresinya ya Yang habis Yang menyebabkan tenaga itu hilang Ngempos Belebek Nah seperti itu teman-teman Naik kompresinya padat Tenaga ini pasti pena Ya Tahunya orang awam itu kan Suruh ganti produk Sprocket Padahal sprocket dan produk itu Tidak selip Kan bisa kita rasakan Kalau produk itu selip ya Ketika di Oper gigi Itu kan ada selah Ngereng dulu Baru Gerantal Nah kalau sprocket Itu biasanya Awalnya itu berat Ngereng dulu mesinnya Neng Di RPM tinggi Baru jalan motornya Itu kalau sprocket Produknya tidak selip Tenaganya ngempos Itu Jawabannya ada di sini Bagian kompresi Nah di bagian sini Oke seperti itu ya Jawaban dari teman tadi Teman kita tadi Semoga bermanfaat ya Untuk semuanya Walaupun sedikit Semoga bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton